Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Verifikasi administrasi pendaftar calon legislatif terus berlanjut di KPU Seluma. Salah satu fokus yang dilakukan adalah ditemukannya data pendaftar caleg di lebih dari satu partai. Data pendaftar calon legislatif dari partai politik masih terus diverifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma. Berdasarkan pendataan KPU, tahun ini jumlah pendaftar bakal calon legislatif mencapai 456 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data pemilu 2019 lalu, di mana pada saat itu jumlah pendaftar caleg berjumlah 336 orang. Komisioner KPU Seluma Henry Arianda mengatakan, pemeriksaan dokumen dan sistem informasi pencalonan atau SILON terus dilakukan. Salah satu fokus verifikasi adalah adanya data ganda seorang caleg yang terdapat di lebih dari satu partai politik. Analisis ganda ada kita lakukan melalui SILON, terkait dengan itu nanti kita kembalikan ke PAKPOL. Kembalikan ke PAKPOL menyikapinya, kalau reaksi dari PAKPOL nanti mungkin ada suara penyataan dari calon tersebut ataupun menarik calon tersebut. Masa verifikasi akan terus berlanjut hingga pengumuman hasil, kemudian dilakukan masa perbaikan. Para pendaftar baru dipastikan menjadi kontestan setelah ditapkannya daftar calon tetap, calon legislatif pemilu 2024. Kontributor Seluma Tim Liputan TVRI Benggulu melaporkan.